Intro Amerika dan Inggris, dua pendukung utama Ukraina memiliki pendapat berbeda tentang kemungkinan serangan balik yang sedang direncanakan oleh Keeve. Intro Menteri Luar Negeri Amerika Anthony Blinken mengatakan Ukraina saat ini memiliki sumber daya yang dibutuhkan untuk merebut kembali wilayah melalui serangan balasan. Hal itu disampaikan Blinken saat konferensi press bersama dengan Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverley selasa 9 Mei 2023 di Amerika Serikat. Ukraina menurut Blinken sudah siap pasukan memiliki apa yang mereka butuhkan untuk berhasil. Dia menambahkan bukan hanya senjata yang telah dimiliki Ukraina, hal yang juga penting adalah pasukan Keeve telah mendapatkan pelatihan yang memadai. Ini memastikan Ukraina dapat mempertahankan sistem yang dibelikan sekutu, dan yang terpenting mereka memiliki rencana yang tepat. Namun pada saat bersamaan James Cleverley mengatakan hal yang berbeda. Dia mengakui Ukraina telah menunjukkan keberanian dan perlawanan besar sejak invasi Rusia dimulai. Namun dia tidak begitu yakin serangan akan memberikan dorangan besar pada perang. Dia menambahkan orang tidak bisa mengharapkan serangan balasan Keeve seperti di film. Dunia nyata bekerja seperti itu. Ini bukan film Hollywood, kata Cleverley. Dia mengharapkan Ukraina akan melakukan dengan sangat baik, karena setiap kali melihat Ukraina, dia menyaksikan mereka telah mengungguli harapan. Tetapi sekali lagi semua pihak tetap harus realistis. Pernyataan kedua diplomat papan atas ini muncul saat Amerika kembali meluncurkan paket bantuan militer baru senilai 1,2 miliar dolar Amerika untuk Ukraina. Bantuan mencakup sistem pertahanan udara tambahan dan puru artileri. Keeve juga akan mendapatkan drone, rudal, serta radar pertahanan udara barat yang bisa diintegrasikan dengan sistem pertahanan asli Ukraina. Juru bicara gedung putih Karin Jinper mengatakan persenjataan ini akan membantu Ukraina mempertahankan wilayahnya dan menghalangi agresi Rusia dalam jangka panjang, pengiriman senjata dan sistem tergantung pada ketersediaan dan waktu produksinya. Terpisah Perdana Menteri Ukraina Denny Simal mengatakan pihaknya sedang mempersiapkan dengan hati-hati untuk serangan balasan baru. Dia mengakui serangan itu sangat penting dan harus menunjukkan keberhasilan. Di bagian lain, pemimpin Wagner Yevgeny Prigozhin kembali melancarkan omelan baru terhadap Kementerian Pertahanan Rusia. Dia menuduh Brigada Rusia yang bertempur di Bahmut meninggalkan posisi mereka. Dia mengatakan salah satu unit Kementerian Pertahanan melarikan diri dari salah satu sayap pertempuran. Mereka meninggalkan posisi dengan lebar hampir 2 km dan kedalaman 500 meter. Padahal menurut Prigozhin, Wagner kehilangan sekitar 500 personelnya untuk merebut wilayah tersebut. Di bagian lain, dia mengakui telah ada sebuah perintah tempur yang mengatakan dia dan anak buahnya akan dianggap sebagai pengkhianat jika meninggalkan posisi mereka di Bahmut. Tetapi pasukannya tidak menerima amunisi yang mereka butuhkan. Dan jika tidak ada amunisi, maka mereka tetap akan meninggalkan posisi sekarang ini. Dia melanjutkan telah meminta 7.200 unit peralatan militer untuk 10 hari, tetapi hanya diberi 1.600 unit. Dia menyampaikan protes terbarunya dalam pesan video yang bertepatan dengan peringatan hari kemenangan Rusia 9 Mei. Sebelumnya, Prigozhin mengancam akan menarik mundur pasukannya dari Bahmut pada 10 Mei jika pasukan amunisi tidak diberikan. Beberapa hari kemudian, dia mengatakan permintaan itu dituruti hingga ancaman untuk mundur tidak dijalankan. Demikian sahabat jahat apa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam. Fly like a eagle. Fight like a falcon. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!